Kita sedang berbicara kepada bangsa Indonesia karena forum ini juga sepertinya elemen masyarakatnya paling kompleks, paling banyak, paling representatif, paling bineka, paling kuas ya basis ragamannya. Karena itulah saya ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia melalui forum ini, gagasan untuk melakukan rekonsiliasi kembali pada bangsa Indonesia diterima oleh banyak tokoh dan terutama dalam hal ini oleh Presiden Jokowi. Kita berterima kasih bahwa gagasan rekonsiliasi nasional dari bangsa besar ini memang betul-betul kita ingin kerjakan, ini yang luar biasa. Persatuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada tahun 2019 setelah dua kali pertarungan itu bukan insiden silaturahim biasa. Itu adalah monumen nasional yang mengembalikan bangsa kita yang hampir saja terpecah belah, hampir saja bersengketa melayani hasrat-hasrat bawah kita untuk bertengkar. Tapi dengan bersatunya dua kekuatan besar ini yang menguasai 100% para rakyat Indonesia, itulah yang menyelamatkan bangsa Indonesia melalui krisis luar biasa, melalui COVID yang luar biasa sulitnya, melalui perang Rusia-Ukraina yang memotong suplai pangan ke seluruh dunia. Dan karena bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, maka bangsa ini alhamdulillah selamat sampai hari ini. Tampung tangan, Tampung Prabowo Gibran. Kita termasuk sekarang adalah negara yang prestasi dan kemajuannya di segala bidang melalui pertumbuhan yang luar biasa. Wakil Ketua Umum Partai Gelura, Fahri Hamzah memberikan pesan dukungan terhadap cawapres Gibran. Fahri Hamzah diketahui mewakili calon presiden 2024 Prabowo Subianto. Melalui akun twitternya, Fahri Hamzah memberikan pesan untuk Gibran Raka Buming Raka setelah resmi menjadi wapres pendamping Prabowo Subianto. Meski begitu, pesan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah sebelumnya dianggap berbanding terbalik dan hal itu juga menjadi sorotan netizen. Bahwa ada satu pernyataan dari Bang Fahri 2019 yang mengatakan bahwa kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membanding reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelah enggak. Mendingan susu dibikin martabak saja, emang. 8 Oktober 2019, bisa dilihat di tuitnya Bang Fahri sekarang, bisa dilihat dan ini bertolak belakang dengan pernyataannya hari ini. Jadi itu 4 tahun yang lalu, makanya saya mengutip pepatah bahkan telur pun suatu hari bisa berjalan. Berikut adalah pesan dukungan yang disampaikan Fahri Hamzah kepada Gibran sebagai wapres Prabowo Subianto 2024. Mas Gibran, malam ini namamu telah disepakati untuk mendamingi Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini tahun depan. Perjuangan masih panjang, tapi saya ingin berpesan. Sebagai politisi yang lebih berpengalaman dari Gibran, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa memahami soal jalan situasi politik. Saya pernah membaca sebuah pepatah, suatu hari bahkan telur pun bisa berjalan. Ia berpendapat bahwa dalam politik di tanah air, seolah semuanya sandiwara dan panggung politik sering berubah. Fahri Hamzah juga menilai bahwa seorang aktor yang cermat adalah mereka yang mengerti dan melepaskan diri dari kekakuan kemauan kita yang subyektif. Terpilihnya Gibran Raka Bumi Raka sebagai wapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, menurut Fahri dinilai sebagai sinergi yang positif. Persatuan Gibran dan Prabowo malam ini mengandung amanah besar untuk memastikan jalan bagi bangsa ini dalam meneruskan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dan super power baru ke depan. Menurutnya, hal itu bukanlah insiden, melainkan monumen kebangsaan yang sudah diletakkan oleh presiden sebelumnya. Fahri menilai bahwa Gibran adalah wakil dari generasi yang kehadirannya sering dirayakan sebagai bonus demografi. Bersama Pak Prabowo, toko besar yang hatinya bersih, tidak pernah dendam dan tidak pernah sakit hati. Hanya hati yang bikin kita bersatu menatap hari esok yang terang. Ada kesepakatan bahwa ini mesti figur yang secara real merepresentasikan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan memang calon terkuatnya Gibran, gitu loh. Sejak itu calon terkuatnya Gibran. Cuman kan orang melihatnya ada gugatan di FK, menang atau tidak, gitu loh. Nah begitu menang jadi klop, gitu loh. Itu ceritanya. Padahal nama itu sudah muncul jauh sebelumnya. Sudah muncul, karena mencari orang yang terasosiasi dekat dengan Pak Jokowi dan dengan PDIP kan susah. Yang PDIP-nya sudah enggak, Mbak Puan enggak jadi, Mas Ganjar enggak mau jadi wakil, ya kan. Berarti cari orang lain nih, yang dekat nih, yang mau asosiasikan polisi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ketemunya Gibran. Gibran belum memenuhi syarat. Sehingga diskusi-diskusi di awal itu muncul banyak nama, ya kan. Tapi begitu kemudian keputusan MK mengatakan, apa namanya, diterima, ya akhirnya aklamasinya diteruskan. Setelah Pak Erick mungkin tidak dipilih, ini kan tokoh yang membunuh juga, kalau hari ini dibersiarkan untuk jadi tim pemenangan jadi sebagai apa? Saya kira Pak Erick punya kewajiban untuk terus menjadi menterinya Pak Jokowi dan apapun keputusan dia tentunya juga akan dia koordinasikan dengan Pak Jokowi. Adapun bersama koalisi dan partai politik kan itu soal lain ya, itu lebih di luar kerja kabinet. Kita belum bahas itu, tetapi dengan cara kita memilih Pak Rosan misalnya sebagai tim pemenang, ya kita percaya juga bahwa kelompok-kelompok swasta yang bukan kader partai politik, tapi mereka ingin berkontribusi di dalam memenangkan calon kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu akan dapat tempat di dalam koalisi kita ini. Pengaturan di belakang layar inilah oleh threshold yang menyebabkan kemudian, mohon maaf ya, partai-partai besar merasa percaya diri, dia bisa ngatur permainan catur ini dari belakang, terus yang kecil-kecil kayak kita di Gelora ini nggak punya hak lah ya kan, kasihan kan, gitu kan. Tapi ternyata akhirnya permainan simbolik ini menyebabkan orang seperti Gibran lah yang paling relevan untuk semua argumen. Kalau nggak ada threshold, Fahri Hamzah Capret, berantem kita, saya kalahkan yang lain. Kenapa bukan saya yang punya hak untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia? Tolong jawab, di kunci. Gara-gara lu kunci gua, akhirnya Gibran dapat, nyahok lu, salah satu. Nggak kunci balik. Sekarang saya dukung Gibran, mau apa lu? Lu kunci gua, gue taruh Gibran. Fahri Hamzah memberikan selamat dan berpesan supaya Gibran bisa membuktikan kepada dunia. Saya mungkin termasuk orang yang pernah ragu apakah telur bisa berjalan, tapi dengan berjalannya waktu, Mas Gibran telah berjalan. Fahri juga mengatakan bahwa Gibran sudah mengirim sinyal yang kuat kepada satu generasi baru Indonesia. Di sisi itu, warganet malah mengingatkan pesan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Fahri. Pesan tersebut berisi masukan Fahri Hamzah kepada Gibran sebelum resmi ditetapkan sebagai calon Presiden Prabowo. Kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan. Meskipun itu pilihan rakyat, itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolak-olak oleh penjilat yang akhirnya merusak satu sebelangan. Mendingan susu dibikin martabak saja, eman-eman. Terima kasih telah menonton!